kembali lagi di episode lainnya dari the weekly wise bersama gue bijak terimakasih buat lo yang udah mau nonton atau dengerin video ini di youtube or spotify, ekra atau apapun itu it's very kind of you karena video ini cukup sampis but as i promised you before gue mencoba tetap rutin lah supaya melatih diri gue untuk istiqomah untuk working hard jadi gue akan coba terus bikin video seperti ini another weeks, another great book on my leading list leading list reading list great great book moonwalking with Einstein Joshua Foa dan seperti lo liat disini gue rasa ini adalah clickbait versi buku karena sangat-sangat menggiurkan ini yang akan kita bahas kali ini ini yang akan kita bahas kali ini bener gak sih ada rahasia yang bisa membuka memori super dan sesuatu seperti itu kita akan menjelaskannya hari ini apakah itu hanya myth atau apakah itu sains dan kita bisa melakukannya ini lagi ini ini adalah joshua foa 2011 in fact ini adalah salah satu buku yang direkomendasikan oleh Bill Gates jadi ini adalah buku yang bagus short summary buku ini adalah sebuah perjalanan dari si siapa namanya si joshua foa ini dalam menemukan pemahaman beliau pemahaman beliau pemahaman dia soal memori dia adalah salah seorang jurnalis awalnya yang yang pindah ke dunia mnemonis atau dunia memori jadi dia kalau dalam perlombaan itu disebut mental athlete kalau lo pernah liat mungkin ada lomba-lomba memori gitu yang orang mengeksplorasi memorinya sampai dia bisa menghafal kartu satu dekartu dua dekartu dalam in minutes dia bisa menghafal deretan angka ratusan dia bisa menghafal muka orang and so on and so on so it's a championship dan people take it very seriously dia awalnya gak tau sama sekali sampai akhirnya dia melakukan sebuah eksplorasi mengobservasi dia bertemu semua bertemu banyak orang dia menyusun kerangka-kerangka yang dia tumpahkan di buku ini dan it's a great thing karena akhirnya gue bisa dapet perspektif baru yang keren dan dan relevant soal bagaimana memori bekerja i've always intrigued intriguit intriguit lah pokoknya gue udah lama tertarik sebenernya soal pikiran kalo di buku motivasi kebanyakan ya lu tau pikiran mind is the key mind is the king of our life of ourselves and so on and so on tapi gue lebih seneng ketika membahas itu secara scientific jadi gimana sih sebenernya pikiran kita bekerja i've gue punya buku yang keren banget juga mungkin nanti akan gue review soal gimana pikiran perempuan dan pikiran laki-laki bekerja how the hormones take over their mind kenapa dia begitu why men think this why women always talk and so on it's great but today i'm gonna talk about memory specifically jadi eee untuk dibung ini gini ya sebenernya gue tuh udah sempet recording video ini soal buku ini kemaren tapi gue gak puas karena agak delik agak agak ribet bukan agak ribet ya agak kompleks memang konsep ini untuk menjelaskan satu persatu tapi i'm gonna try kemaren gue agak libet karena gue begadang juga jadi kurang fresh gitu terus secara materi gue juga belum mind map gue belum oke banget once again eee i made this videos about this kind of things about books sebenernya sekali lagi gue untuk untuk mendorong proses belajar gue gitu aja sih jadi ketika gue baca buku gue terpaksa harus bikin notes gue terpaksa harus bikin mind map gue terpaksa harus membuka eee inti sari-inti sarinya itu ketika oh gue mau bikin video jadi itu it actually helped me learn segitulah so eee apa yang akan gue bahas dalam video ini pertama gue akan kasih lu sedikit akses historis gue akan review sedikit pandangan dari zaman ke zaman soal memory soal kemampuan mengingat the art of memorizing kedua gue akan kasih lu satu kasus satu kasus yang beneran terjadi in terms of memory great case untuk kita semua bisa memahami yang ketiga yang paling penting untuk memahami bagaimana sistem artika kita dalam memahami memori bagaimana how we use our memory to the fullest again i am still learning gue bikin videonya untuk learn so i hope i'm learning i hope you to learn dan mungkin lo bisa baca buku ini it's great so it's gonna be raw pertama soal historis kalau bisa kita pikir ya kalau dipikir-pikir sebenernya seluruh peradaban kita kayak dibangun di atas memori di atas kemampuan seseorang untuk berpikir memori itu memainkan peran yang sangat-sangat vital terutama di zaman dulu ketika orang gak punya apa-apa memori adalah satu hal yang bisa menyelamatkan mereka bisa menunjukkan jalan pulang ketika primitif banget ya memori adalah hal yang bisa menggeneralisir mana buah yang gak bisa dimakan mana buah yang bisa dimakan mana hewan yang berbahaya mana daerah yang bisa dihidupi orang bisa bisa dapet itu dari memori dan dari adaptasi ketika maju sedikit ke zaman yang lebih beradab memori sekali lagi memegang peran yang sangat-sangat vital dimana memori dipandang sebagai salah satu key point atau poin yang sangat-sangat vital dalam kebijaksanaan dalam kecerdasan dalam bermasyarakat pernya utama misalnya di Yunani di Romawi memori itu penting ketika seorang seorang raja ingin berorasi ketika seorang general tahu taktik-taktik tahu secara geografis tahu ada beberapa kasus yang generalnya bahkan hafal nama nama prajuritnya ada penguasa yang hafal nama rakyatnya dalam rumus-rumus dalam pemikiran-pemikiran memori selalu ber proses berperan secara penting inget this is old times ketika scripture itu bahkan belum exist atau belum 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 maju lah seperti sekarang ini di kalau lu islam lu tahu bahwa sahabat-sahabat Rasulullah menghafal hadis menghafal kata-kata beliau menghafal ayat-ayat suci yang diturunkan kepada Rasulullah S.A.W. bahkan kalau lu tahu memori itu sangat-sangat oke banget di zaman dulu karena orang mau gak mau memori adalah sebuah senjata utama pada masanya gitu ada kisah-kisah sahabat-sahabat yang mendengar Rasulullah cerama mendengar hadisnya Rasulullah atau mendengar ayat-ayat yang oh sekali dengar itu dia bisa langsung hafal satu jus atau dua jus tiga jus panjang gitu dia bisa hafal langsung atau ada salah satu kisah dari Rabi atau pendetanya orang Yahudi yang dia dia semacam Yahudi lah ya eh semacam pendetanya gitu berarti dia sangat-sangat agamais dia bisa menghafal kitab yang ribuan halaman dengan presisi yang luar biasa sampai dalam ceritanya kalau kitab itu ditaro terus ditusuk sama jarum ditusuk sama jarum nih dia bisa tahu kata-kata mana aja yang ketusuk sama jarum ini karena dia punya presisi yang luar biasa sama kata-kata di setiap halaman seperti ini inget kenapa gue bilang penting banget karena gue bilang tadi kita belum punya apa-apa teknologi bahkan semacam pengetahuan untuk menulis kesadaran untuk menulis itu belum ada lu percaya gak sih bahkan kan orang kan sudah sempat nulis ya orang udah punya penggambaran misalnya dari purba pun kita udah tahu orang tuh gambar di apa namanya gua terus orang ramawi udah mulai menulis scripture tapi hal-hal segampang sesimpel daftar isi indeks itu tuh sebenernya belum kepikiran pada zaman dulu ini dibahas secara historis di zaman ini eh di zaman ini di buku ini jadi kebayang gak lo ketika lo nulis 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 lo gak punya indeks bahkan ada ada namanya script to continua yang awal-awal evolusi dari kata-kata yang kata-kata itu gak mengandung huruf eh kata-kata itu gak mengandung spasi gak mengandung tanda baca gak mengandung alinea gak mengandung paragraf jadi dari ujung buku sampai ujung buku itu sama nyambung nyambung-bumbung lo kebayang gak ketika lo harus mencari satu ide lo harus mencari satu alinea gimana caranya ya lo harus baca dari awal itu kenapa ada akhirnya minds take over memory takes over dan penelitian orang berusaha memahami memory secara luar biasa itu dari dulu udah dimulai penelitian orang berusaha berlomba-lomba memahami memory sekali lagi karena memory dianggap sebagai salah satu organ atau kunci dari kebijaksanaan and people digs it people wants it people cute for it itu dia secara historis pertama eh sorry setelah itu gimana sekarang nah ketika pertama kali orang mulai paham dengan namanya teknologi menulis ditambah lagi ketika industrial buku percatatan sudah mulai muncul lebih-lebih lagi mulai era digital sebagai sekarang orang tuh ada satu fase yang namanya eksternalisasi memory jadi memory itu kita tumpahkan di hal-hal eksternal dalam foto dalam tulisan paling gampang dalam buku dalam video sekarang seperti ini sekarang macem-macem tanpa sadar kita mengurangi kita gak mengurangi beban disini mengurangi memori kita disini kita bisa punya eksternal memory ya kan ada juga jadi perubahan perilaku yang tadinya kita di zaman-zaman dahulu kita tuh namanya intensif ya intensif specific memories jadinya ekstensif kita sekarang punya kebelasan punya memori untuk tahu apapun di dunia ini dari internet dari buku tapi beda sama orang zaman dulu yang bisa menguasai satu hal bisa intensif banget sama satu hal seperti yang gue bilang tadi ada rabi pendeta Yahudi yang bisa tahu gimana caranya kitab itu kalau ditusuk jarum kata-kata apa yang itu ada sahabatnya Rasulullah yang hafal sekali Quran hafal sekali hadis dan segala macamnya ada orator yang luar biasa dia menghafalkan sajak-sajak kebijaksanaan kebijaksanaan buku-buku yang ya pada akhirnya lo harus hafal tapi itu kan kita gak dapat sekarang jadi kesimpulannya secara memori kita memang agak tumpul sekarang karena kita merasa itu tidak sepenting yang penting hal lainnya apakah memori penting kadang-kadang kan ada orang juga yang berpendapat bahwa ah memori itu gak penting yang penting itu pemahaman and so on and so on gue akan jelaskan di akhir ketika gue break mid itu apakah itu valid atau enggak setelah tadi pembahasan historis gue akan kasih lo satu kasus jadi kerennya buku ini adalah karena ini perjalanan gitu ya dan ini very well written ada penjelasan historis ada kasus-kasus yang dijelaskan sampai akhirnya eksplanasi dari sebenernya gimana sistem itu bekerja gitu gue kasih satu kasus not too long ago mungkin 70-80-an 80-an ada sebuah kasus dari gue lupa daerah mana pokoknya seorang jurnalis juga yang dilaporkan dan dia tuh konsultasi sama dokter dia bikin keluhan ini lucu dia bikin keluhan dia minta diperiksa karena dia punya memori yang luar biasa yes dia diminta diperiksa karena dia minta mendirinya diperiksa karena dia merasa dia punya memori yang luar biasa dan itu cukup mengganggunya ini not pertama memori itu cukup mengganggu ketika diperiksa dia dicoba ditest dan hasilnya keluar ternyata bener memori dia remarkable mungkin bisa dibilang memori super orang-orang bisa bilang itu memori super ketika dia dikasih angka misalnya satu kertas nih misalnya angka-angka-angka-angka semua dia ngapain couple of minutes terus dia disuruh ngulangin lagi dia bisa ngulangin itu semua and that's that's not all bahkan ketika dia disuruh mengulang dari belakang ke depan dia bisa melakukan itu without any hesitation terus ketika orang ngomong misalnya dia tadi disuruh ngafal angka itu bukan jadi memori singkat dia otomatis jadi memori memori jangka panjang ketika lo tanya dari angka yang hari ini lo tanya sebulan ke depan dia masih akan tetap inget dengan presisi yang luar biasa dan bahkan dengan sekitarnya disini dikasih tau bahwa ada beberapa kesempatan yang ketika dia disuruh mengingat yang sebulan lalu misalnya terus dia cuman merem oh waktu itu lo nanya gue pakai baju abu-abu gue lagi minum sesuatu kondisinya lagi kayak gini sampai sebegitunya bukan cuman huruf kata-kata puisi gambar anything you give apapun yang lo kasih ke dia untuk hafalin ditelon sama dia dan dia bisa mengulangin itu semua mau dari depan mau dari belakang mau dari tengah mau dalam kondisi apapun effortlessly ini yang perlu dikasih balik effortlessly dia gak perlu menghapal dia cuman dia baca 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 ya udah selesai terus dia bisa ngapal udah begitu doang dan ini adalah salah satu kasus yang paling terkenal mungkin di dalam study memory kalau disini sih dikasih tahunya sebagai inisialnya S kalau gak salah dari Rusia ya gue lupa tapi ini kisah nyata ini yang akhirnya orang ini diteliti jadi salah satu susunan teori paling berpengaruh dalam memory dalam dunia pikiran ketika dokter yang meriksa akhirnya taking a deeper look into his brain ya into her brain ini perempuan into her brain ditemukan bahwa alasan kenapa dia bisa segitunya dalam memory adalah satu kondisi yang akhirnya dinamakan sebagai sinesthesia sinesthesia adalah satu keadaan dimana impulse otak lo itu sangat-sangat berkaitan sehingga otak kiri lo dan otak kanan lo bisa nyambung dengan sedemikian rupa dengan presisi yang luar biasa ini mungkin GIFS GIFS lah buat dia hasilnya apa ketika otak kiri lo dan otak kanan lo bisa terhubung sedemikian rupa hasilnya adalah semua kata semua angka semua muka punya rasa yes otak kiri otak kiri kan sesuatu yang sesuatu yang runut ya angka kata-kata logic sementara otak kanan imagination kreativitas ya you name it pokoknya lo ngerti lah otak kiri lebih rigid lebih kaku otak kanan lebih ini ketika dia punya kondisi sinesthesia ini semua hal punya rasa maksudnya gimana dia mendeskripsikan rasa eh dia mendeskripsikan warna hitam sebagai sesuatu yang pahit ya eksen terus dia dia bisa mendeskripsikan suara suatu orang itu sebagai oh suara lo itu kuning dan renyah dia juga bisa mendeskripsikan kata-kata misalnya ketika dia denger kata nothing dia apa yang ada otomatis di pikiran dia adalah sebuah awan yang pekat dan semua rasa-rasa itu yang akhirnya muncul secara otomatis di pikiran dia ini otomatis ya sinesthesia namanya jadi semua hal itu punya kepribadian angka misalnya dia bisa tau 87 itu adalah orang yang gendut bersama seorang perempuan yang bagaimana gitu bahwa oh angka sekian itu karakternya begini dan itu terus otomatis terjadi di pikirannya gua gak tau mungkin lo relate sama ini apa engga tapi gua merasakan ini makanya gua wow oh ini ternyata memang kondisinya ketika gua kecil dulu gua gak tau ya harus sedih apa engga ketika gua gak tau merasakan ini angka itu punya karakter persis seperti ini gua dulu sering menilai angka itu punya karakter waktu gua kecil misalnya kayak 7 itu pokoknya kalo gak salah 5 sama 6 itu bawang putih nakal dia kayak bawang merah gitu lah terus angka berapa itu bawang putih dia selalu dibully terus ada yang ibunya terus ada angka yang 4 itu kalo gak salah orang yang orang kayak berjas gitu yang berpendidikan gitu ini gua tau ini kalo dengerannya kayak klenik banget ya kayak ngayal banget tapi it's true it's true i've been there dan ini terjadi sama dia secara otomatis di otoknya sampai dia besar adakah seperti gua bilang tadi ini kan sebuah gift ya sebuah mukzizat terus ada gak sih sebenernya drawbacksnya ada gak sih kekurangannya ada ada karena dia punya kemampuan ini dan ini beri langsung secara otomatis di otaknya dia gak bisa menerima hal-hal yang anekdot dia gak bisa menerima hal-hal yang kiasan ini adalah salah satu alasan kenapa dia datang karena dia merasa terganggu misalnya kayak gini deh ketika gua bilang oh satu hal ini oh kerja itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan sebagai orang yang normal yang maksudnya bukan normal ya ya orang yang gak sebegitunya gak punya kondisi sinestesia dimana kita bisa memisahkan impuls kita di otak kiri dan otak kanan kita tahu dong bahwa oh yang dimaksud adalah kiasan tidak semudah membalikan telapak tangan artinya hal itu tidak semudah yang kelihatannya tapi mungkin menurut dia ketika dia dengar setidak bisa membalikan telapak tangan yang ada di telapak tangan mungkin sesuatu yang sangat-sangat literal dia membayangkannya adalah telapak tangan terlapak tangan terus misalnya ya you know kiasan-kiasan apa ya ya aneknot-aneknot gitu lah ya pokoknya jadi apa yang masuk ke pikiran dia akan tuh otomatis terkonversi jadi suatu gambaran jadi dia gak bisa menerima hal-hal yang kayak puisi puisi karya-karya sastra dia gak bisa baca dia gak bisa baca kiasan seperti matamu seperti rembulan dia gak bisa mendapatkan kiasan mendapatkan mesej bahwa oh itu adalah sebuah sebuah majas apa ya namanya personifikasi ya dia gak bisa mendapatkan satu identitas bahwa oh itu tuh sebuah pujian yang it means you are wonderfully beautiful gitu yang dibayangkan mungkin ya bulan rembulan oh terang terus ya maksudnya apa gitu itu dia kekurangannya tadi now what we learn from this dari kasus yang ini ketika sekali lagi gue bilang scientific research people trying to know about memories about thought about dan turunan dari lebih jauh sampai ke aspek-aspek yang lebih holistic aspek-aspek yang lebih spiritual tapi kan semuanya mulai dari otak penelitian ini udah mulai dari dulu dari yang sangat-sangat psikologistis sampai satu hal yang sangat-sangat medis gitu bagaimana impulsi-impulsi otak seperti yang tadi di S ini semuanya kembali kepada satu hal bahwa otak manusia adalah salah satu bukan salah satu adalah satu organ satu sistem yang luar-luar-luar-luar biasa it is a super computer we have on your mind inside your head right here it is a super 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 computer it can represent any ideas dia bisa mendapatkan memori apapun dia bisa mencerna pemikiran yang luar biasa dia bisa menyimpan apapun memproses segala sesuatu pikiran is in fact memories is in fact never forget anything ini yang perlu underline sebelum kita masuk ke bidang ini kita akan masuk ke bagian terakhir dari sistematika otak kita ini yang gua pelajarin banget setelah gua baca buku ini and i have to admit mungkin kalo lu tanya gua akan mengakui bahwa salah satu buku ini salah satu buku yang merubah cara pikir gua sih cara pandang gua sama memori kita gak pernah lupa sebenernya otak kita otak kita terlalu canggih untuk lupa we never forget ketika kita bangun even ketika kita tidur semua ini aktif kita semua gua tau kondisi ruangan ini sebenernya walaupun subconscious ya ketika pada akhirnya kan gua cuman bisa tau apa yang gua fokuskan gitu oh gua lagi ngeliat ke handphone gua lagi merekam sesuatu tapi kita gak pernah lupa sebenernya leluk gimana ceritanya misalnya gua lupa sesuatu gua nginget gua baca terus gua lupa gua dengerin satu lalu gua lupa gua ada dalam satu kondisi gua lupa apa yang terjadi keyword seperti lu mau googling sesuatu tapi lu gak tau apa yang di google the memory is in there tapi lu gak tau keywordnya apa lu gak tau cantolannya apa untuk narik memori itu saking luar biasa gua akan kasih satu analog ini lucu tapi persepsi gua soal memori itu seperti itu lu tau gak ada episode di spongebob yang spongebob itu bikin locker yes di Krusty Krab dia bikin locker buat akhirnya Squidward naro pelarinet ternyata pas Squidward masuk itu gede banget jadi warna cuma locker biasa dia bisa masuk terus itu kayak laci semuanya ada kayak database yang laci 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 ada ribuan laci disitu pikiran persis kayak gitu menurut gue gua merepresentasikan seperti ini you never forgot semua memori lu ada dalam laci yang masalah adalah lu lupa lacinya yang mana yang masalah adalah lu lupa lacinya ada di bagian mana lu lupa memori itu adalah sangkutannya apa pada akhirnya dia jadi ngejongkrok aja disitu dia diem aja disitu dan lu gak bisa recall itu ketika karena lu gak punya gak punya hooknya lu gak punya sesuatu yang cukup untuk lu searching google gitu lu kan misalnya lu mau searching google sesuatu gitu ketika lu udah tau jelas apa yang lu mau yaudah lu tinggal ketik keluar beda misalnya lu denger sesuatu lu mau tau sesuatu tapi lu gak tau bahkan lu gak tau apa yang lu mau gitu aduh gua tadi denger lagu gua inget nih gua denger lagu tapi liriknya tuh gimana ya gua gak tau itu yang sebenernya dikatakan sebagai lupa jadi secara sistematika kita berpikir it all came down to this otak itu bisa mengingat segala sesuatu tapi otak tidak bisa dengan efektif menyimpan sesuatu yang abstrak harus sesuatu yang spesifik abstrak apa abstrak itu sesuatu yang gak punya kaitan dengan apa huruf itu abstrak angka itu abstrak segala sesuatu yang gak punya konteks yang cuman sliwur sliwuran cuman lewat aja itu sesuatu yang abstrak apa yang bisa disimpan oleh otak sesuatu yang spesifik yang punya kaitan yang punya cerita yang punya meaning yang punya sanggut pahu terhadap indera lo di dalamnya apa buktinya sesuatu perlu bukti dong ya ya gak sih sebuah teori sebuah hipotesis perlu bukti untuk akhirnya valid buktinya adalah pasti lo semua gue pernah lupa nama inget atau inget memori lupa tempat misal kayak gini gue inget waktu itu gue bikin ini sama gue kita main nih di waktu ini mainnya gini 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 waktu itu nama mallnya apa ya waktu itu kita dimana ya namanya apa ya kita waktu itu makan nih yang waktu itu kita makan tuh yang kita makan sushi enak banget nama restorannya apa ya memorinya ada sesuatu yang spesifik misalnya dimakan lo tau oh enak lo tau ambience lo tau mungkin you are being with your loved one lo sama pacar lo lo sama keluarga lo lo inget lo recall memory itu sesuatu yang spesifik dan lo bisa rasakan dalam hati lo but nama restorannya misalnya atau tempat mallnya itu sesuatu yang abstract yang selingguran aja yaudah it doesn't gak ada gak ada relevansinya sama lo pun gitu loh untuk lo inget padahal lo inget sebenernya karena memory sekali lagi gak pernah lupa tapi jadinya lo gak punya lock lo gak punya hook memory cuma bisa mengingat sesuatu yang spesifik memory gak bisa mengingat sesuatu yang abstract misalnya kayak gini ketika lo misalnya eh lo mengingat satu angka gitu sederet angka ketika lo menhafal itu sebagai angka lo menempatkan dia sebagai angka ya kan dia akan jadi sesuatu yang abstract misalnya lo masukin nomor telepon deh gak usah jauh 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 lapannya itu udah masuk ke eight apa eight the hateful eight film apa satunya udah ke mana sembilannya udah masuk kemana pada akhirnya lo akan lupa jadi apa gimana caranya kita bisa menghafal paling luar biasa yang gue pelajari dari sini adalah adalah dengan mengubah segala sesuatu menjadi kontekstual lo harus mencari sebuah kaitan yang spesifik dan meaningful buat lo untuk sampai akhirnya bisa lo tarik lo recall misalnya nah persis seperti buku seperti apa yang gue lakukan saat ini without konteks books is just remixes adalah hanya acak-acakan dari kata-kata ya gak buku kan isinya huruf yang pada akhirnya di remix di remix di aduk-aduk ya gak sih kata-kata yang kalo gak punya konteks ya kata-kata aja huruf-huruf thousands millions of words of letters is in here kenapa gue gue lakukan ini gue merubah segala informasi yang ada disitu informasi yang mentah informasi yang abstract informasi yang hanya informasi menjadi sebuah konteks konteks konteksnya apa bahwa memori itu seperti ini akhirnya gue punya pemahaman dan pemahaman itu jadi sesuatu yang ada hooknya buat gue apalagi ketika gue menjelaskan seperti ini gue jadi inget oh waktu itu gue bikin video nih soalnya gue masukin ke youtube gue the weekly wise dan akhirnya itu jadi sesuatu yang meaningful dan gue bisa bisa menceritakan isi buku ini gue bisa menangkap isi buku ini lebih lebih erat gitu terus gimana konteksnya misalnya sama angka seperti di memory championship seperti yang gue bilang tadi Joseph for in in his days gitu gimana cara misalnya orang bisa menghafal angka pi 22 per 7 atau 13 eh 3,14 terus beratnya itu bisa beratus-ratus dihafal gimana orang bisa menghafal kartu 2 deck dalam berapa menit ada sebuah teknik yang luar biasa namanya memory palace memory palace yes istana memory i'm not gonna break it down in here karena sebenarnya intinya udah gue kasih tau ke kalian tadi semuanya bahwa memory itu bisa memproses sebuahnya sebuah konteks dia gak bisa memproses sesuatu yang abstract misalnya gimana soal kartu dan gue pernah coba ini gue bisa ketika gue baca ini gue penasaran kan gue praktekkan dong gue bisa kartu itu sesuatu yang abstract king as it's just another words itu hanya huruf juga hanya angka juga pada akhirnya gimana caranya gue menjadikan karakter-karakter di setiap angka-angka itu misalnya king king jadi kan ada 4 jenis kartu ya ada wajik ada keriting hati gitu-gitu nah misalnya untuk untuk wajik hitam bukan wajik ya apa sih yang kayak daun hitam itu king gue masih inget king itu ini kategorinya artis kings itu Tom Cruise Queen itu Mia Khalifa joker itu joker yang di Dark Knight 10 10 itu the one who plays Venoms Tom gue lupa namanya yang main Venom 9 itu eh sorry sorry 10 itu Robert Downey Jr 9 itu yang main Venom 8 itu Metem 7 Tom Holland 6 itu 6 itu I forgot pokoknya us itu Tom Cruise eh us itu Leonardo DiCaprio 2 itu Sia 3 itu Paul Walker 4 itu The Rock 5 itu Charlie Puth 6 itu kalo gak salah Robert Downey Jr ya ya you get the ideas gue mentransfer semua hal yang abstrak sekali lagi menjadi sebuah hal yang spesifik menjadi karakter yang gue tau banget nah kuncinya adalah familiaritas gue harus pilih orang-orang karakter yang gue tau persis gue pernah nonton gue tau how they behave I know how they talk I know how they sound I know what they see gitu apa ya bagaimana mereka keliatannya gue pernah melihat mereka dalam film kenapa supaya gue bisa membentuk sebuah citra yang utuh pada akhirnya King gue transkripkan menjadi Tom Cruise us jadi Leonardo DiCaprio gimana cara hafalnya nah itu lu harus belajar di memory palace lu bisa searching aja di google eh di youtube itu udah cukup jelas penjelasannya gue udah pernah nonton videonya ada yang salah satu juga dari Joshua Fournier ini sendiri nah sekarang ke bagian terakhir secara historis udah gue udah kasih lo contoh kasus yang akhirnya ah apa bedanya kita sama si S tadi bedanya cuma satu bedanya adalah dia otomatis kita harus manual jadi apakah kita bisa mendapatkan sebuah hal spree S tadi bisa dan caranya bedanya adalah cuma dia otomatis dia apa yang dia baca otomatis jadi satu jadi satu karakter jadi satu sketsa dalam pikirannya bedanya kita cuma harus manual itu doang bedanya ini nyambung ke penutup kita di hari ini jadi jawabannya apakah ada memori super bahkan di buku ini dibilang bahwa memori super atau memori fotografis adalah salah satu mitos yang patut untuk di benci karena pada dasarnya kembali lagi ke sistematika memori kita semua orang yang pernah menjuari memori championship semua semua juara dari memori dari juara ke juara lombai memori ini mereka semua yang bisa mengingat ratusan angka mereka semua yang bisa mengingat bukan cuma satu tapi dua tiga dekar itu dalam hitungan menit mereka semua yang bisa do the impossible things with their memory semuanya setuju bahwa they are an ordinary people they are mereka semua kadang-kadang lupa mereka semua kadang-kadang lupa kunci dimana apa yang mereka lakukan yang berbeda hanyalah pemahaman dan mereka melatih pikiran mereka untuk menjadi seperti ini jadi dan mereka setuju bahwa karena tadi kita harus men-transfer jadi sesuatu yang spesifik ya perlombaan memori sebenarnya bukan perlombaan memori perlombaan memori adalah perlombaan kreativitas jadi sekali lagi apa yang gue pelajarin bahwa memori super itu patut dipertanyakan tapi bisa diraih dengan memahami sistematika pikirannya last but not least gue udah coba mempraktekkan ini semua and it helps a lot misalnya ketika gue menghafal sesuatu misalnya gue ngaji gitu oh gue mau hafalin suatu ayat gitu dalam Al-Quran ada kata-kata yang bisa gue transformasikan jadi satu karakter sehingga gue bisa lebih mudah merecall itu itu menjadi sesuatu yang spesifik kenapa akhirnya gak jadi satu kata lagi jadi 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 satu stage, jadi satu panggung dalam pikiran gue Jadi satu pemahaman yang bisa gue Akhirnya gue bisa share seperti ini So I hope you learn something from this Thank you so much for listening to this Lagi-lagi video gue Lumayan panjang 30an menit But it has been great Yes Mungkin Pertanyaan buat gue Cuman buat dari gue cukup simple Kalau misalnya kita semua punya Memory super Pada akhirnya apa yang mau kita ingat ya Stay curious man Dan jangan lupa Tonton The Weekly Wise Minggu depan Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya